bismillahirrahmanirrahim boleh atau tidaknya bayi tabung itu karena disitu kan di dalam program bayi tabung kita diperbolehkan memilih jenis kelamin nah yang ditanyakan ini adalah boleh enggak program bayi tabung tersebut silahkan Ustaz Safiq mana lagi bukan bagiannya Ustaz Badru enggak apa-apa situ lagi Ustaz enggak fair ini hantu ini kemana bolehnya sohib ya Ustaz Allahu Akbar kalau Ustaz Nuzul kan punya kaedah Ustaz kalau ada air enggak boleh tayamum nih airnya yang mana Jema ini beliau yang datang duluan kita nih baru datang tayamum beliau dokter saya S1 Masya Allah Masya Allah dokter dulu Masya Allah S1 nanti silahkan Ustaz silahkan Ustaz Jemaah beliau itu dakwah lebih dulu sebelum Ana dakwah Ana enggak lulus-lulus kuliah di Medina beliau udah lulus duluan waktu itu ini pertanda beliau yang air kita yang debu Ustaz Allahu Akbar gini kalau Ana salah beliau yang wajib meluruskan masya Allah oke Ustaz siap ya Ustaz ya berkaitan dengan bayi tabung ya Ma'a ya para ulama membahas masalah bayi tabung termasuk masalah fikir kontemporer ya yang masa sekarang orang bisa melakukan pembuahan di luar rahim mereka membolehkan bayi tabung itu dengan catatan catatannya yang pertama ada ikatan suami istri antara dua orang ini mereka belum berpisah kan ada sekarang bang sperma orang nyimpen spermanya kalau umpamanya seorang suami kecelakaan sehingga dia tidak bisa membuai sperma istrinya maka diambil dari bayi dia itu mengatakan boleh karena dia masih hidup dan istrinya istri dia tidak tapi kalau dia sudah meninggal sudah putus tuh hubungan hubungan suami istri dia sudah jadi janda sehingga gak boleh tuh sperma suaminya mamanya ada di bank kemudian dikeluarkan untuk membuai istrinya yang masih yang masih hidup itu tidak boleh jadi masalah bayi tabung insya Allah yang Ana tahu diperbolehkan selama itu ada ikatan suami istri dan disitu ada jaminan bukan mani orang lain yang masuk disana berkaitan dengan memilih jenis kelamin yaitu usaha manusia tapi tetap yang menentukan jenis kelaminnya Allah karena ada banyak cara katanya kau kepingin anaknya perempuan kayak gini kau kepingin anaknya laki kayak gini keluar tetap tidak seperti yang diinginkan ini ada tambahan lagi terkait bayi tabung sebelum bayi tabung itu dilakukan biasanya disini ada cairan yang harus disuntikan kepada perempuan dimana obat tersebut mengandung B2 Ustadz B2 itu ibab Ustadz babi yang mana cairan tersebut sudah 60 kali penyulingan sampai habis kadar B2 nya iya memang berkaitan dengan babi ini ada perbedaan pendapat diantara pola ulama tentang tak kalah terjadi perubahan di babi itu sehingga tidak lagi tersisa apa istilahnya zat-zat babinya gitu seperti maningitis para ulama yang bermadhab hambali mereka berpendapat bahwasannya ketika terjadi perubahan sehingga tidak tersisa lagi bahan dasarnya maka perubahan itu menjadikan dia halal seperti bangkai anjing apabila masuk ke tempat pembuatan garam jadi anjing mati di tambak garam akhirnya dia menjadi garam gak ada lagi wujudnya wujud dia kalau diambil udah gak ada lagi dia sudah jadi garam apakah tetap najis atau dihukumin dia sudah menjadi garam ini perbedaan pendapat diantara para ulama tapi dalam madhab syafi'i mereka pernah mendapat bahwa darah itu najis dan darah apabila disuling bagaimanapun berubah jadi apapun tetap najis sehingga di Indonesia masalah meningitis menjadi problematika yang sampai sekarang mungkin belum diselesaikan dikarenakan dia banyak yang dari dari babi tapi sebanyak lama mengatakan apabila sudah berubah dan tidak ada lagi wujud asalnya maka mereka mengatakan halal wallah tapi mungkin usad badur yang bisa menjawab itu ada teman oh enggak usad masya Allah amin berarti usad ya berikutnya buat usad badur iya selamat menikmati terima kasih